Konflik Tidak tahu sudah berapa banyak hal tersebut terjadi di sepanjang hidup kita. Dari yang sepele seperti seorang kakak yang rebutan kulit ayam goreng dengan dedeknya, sampai dengan konflik berkepanjangan antar saudara karena rebutan harta warisan. Konflik Bukan hanya konsumsi para bapak-bapak kerah putih di parlemen, melainkan juga konflik emak-emak skala RT karena saling gibah. Bahkan, mungkin saat ini Anda yang mendengarkan sedang berhadapan dengan konflik dalam hidupmu. Ya, konflik. Konflik di mana-mana. Konflik mendatangkan ketegangan, dan ketegangan itu sejujurnya melelahkan, bukan? Tidaklah heran damai menjadi satu hal yang didambakan banyak orang di dunia yang penuh dengan konflik ini. Damai adalah sebuah kelangkaan di tengah dunia yang mementingkan dirinya sendiri. Dan inilah faktanya, banyak orang ingin mendapatkan damai, namun belum tentu banyak orang ingin menjadi pembawa damai. Manusia, pada dasarnya, ingin mendapatkan kedamaian. Namun sejujurnya, enggan untuk mengusahakan kedamaian itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa Yesus mengajarkan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke sembilan. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Coba perhatikan, Yesus tidak sedang berbicara tentang damai belakang. Yesus tidak sedang mengajarkan bahwa mereka yang berbahagia adalah mereka yang cinta damai. Yesus mengajarkan bahwa mereka yang berbahagia adalah mereka yang membawa damai. Istilah yang digunakan Yesus di dalam bagian ini adalah Irene Poyos. Istilah ini adalah gabungan dari istilah Yunani, Irene, dan Poyeo. Istilah Irene ini adalah sebuah istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan keadaan damai, keadaan tenang, dan tidak terpecah-pecah. Menariknya, istilah ini di dalam bahasa Ibraninya, Shalom. Menggambarkan keadaan damai yang bersifat harmoni dengan Tuhan. Itulah Shalom. Sedangkan Poyeo adalah kata kerja yang diartikan sebagai tindakan untuk membuat, menciptakan, atau menghadirkan sesuatu. Sehingga ketika kedua kata ini digabungkan, maka Irene Poyos diartikan sebagai tindakan yang menciptakan damai, atau menghadirkan sebuah suasana harmoni dengan Tuhan. Bagi orang-orang Israel yang mendengarkan Yesus saat itu, damai adalah keadaan yang mereka sangat rindukan. Setidaknya sejak nenek moyang mereka dibuang ke Babel, setengah abad sudah mereka selalu terjajah oleh bangsa lain. Bagaikan piala bergilir, mereka tertawan oleh bangsa Babel, Persia, Yunani, dan kini Romawi. Jadi damai bagi mereka yang terjajah adalah sesederhana bebas dari tekanan penjajah. Damai adalah bebas dari penderitaan oleh karena bangsa penjajah. Tidak heran pada zaman itu muncul beragam kelompok dalam masyarakat Yahudi. Salah satu kelompok pada zaman itu adalah kaum Zelot, yakni mereka yang membenarkan tindakan kekerasan di dalam melawan pemerintah Romawi. Kalau Anda ingat peristiwa waktu Yesus diperhadapkan oleh Pilatus kepada orang-orang Yahudi? Saat itu Pilatus bertanya kepada mereka untuk membebaskan salah satu di antara Yesus atau Brabas. Nah siapakah Barabas? Rupanya Barabas adalah salah satu dari kelompok Zelot yang memberontak terhadap pemerintah Roma dan melakukan pembunuhan. Nah meskipun tidak semua orang Yahudi saat itu sepaham dengan orang-orang Zelot, namun mereka setuju bahwa biang kerok dari segala permasalahan mereka saat itu adalah kehadiran penjajah Romawi. Kehidupan mereka yang jauh dari kata damai itu mengakibatkan mereka betul-betul merindukan kehadiran Mesias yang membawa damai bagi mereka. Yesus, sang Mesias itu, justru menunjukkan bahwa kedamaian bukanlah berbicara soal keadaan politik. Keadaan damai yang dialami oleh orang-orang Israel pada saat itu bukanlah karena kehadiran penjajah Romawi, melainkan karena ketiadaan Tuhan di tengah-tengah mereka. Bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka, tetapi karena merekalah yang meninggalkan Tuhan. Ketiadaan Tuhan adalah ketiadaan damai sejahtera, ketiadaan shalom. Yesus datang membawa damai, dan misi Yesus adalah mengembalikan damai yang telah hilang di tengah-tengah umatnya akibat pemberontakan mereka. Suatu ketika ada seorang raja yang gemar mengoleksi karya seni, terutama lukisan. Karena kegemarannya tersebut, ia secara rutin mengadakan sebuah sayembara setiap tahunnya, dengan mengundang semua pelukis di seluruh penjuru negeri. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sang raja memberikan sebuah tema untuk menjadi inspirasi bagi para pelukis tersebut. Dan tema tahun itu adalah kedamaian. Satu minggu sejak pengumuman tema, tibalah saatnya para pelukis memamerkan karya lukisan mereka di halaman istana. Warga sangat antusias. Penasaran, karya manakah yang akan dipilih raja sebagai pemenangnya? Sebuah lukisan begitu menarik perhatian para pengunjung. Lukisan itu adalah lukisan sebuah danau dengan tepian padang rumput hijau yang menghampar. Pepohonan tertata dengan sangat apik, memberikan keteduhan bagi sepasang kekasih yang duduk di sana. Langit begitu biru, dan sekumpulan awan putih cerah menggulung dengan komposisi yang sempurna. Damai. Begitulah kira-kira kata orang-orang ketika melihatnya. Sudah bisa dipastikan, karya yang paling ramai dikerumuni warga itulah yang akan dipilih oleh raja. Namun begitu kagetnya para pengunjung ketika mengetahui bahwa karya yang dipilih raja adalah lukisan yang justru jauh dari perkiraan mereka. Lukisan itu adalah lukisan sebuah gunung bebatuan yang kering dan terjal. Jauh dari padang rumput hijau. Yang terlihat hanyalah beberapa tanaman rambat. Jauh dari langit biru dan cerah, langitnya malah menunjukkan badai yang suram. Warga begitu heran, mengapa sang raja memilih lukisan yang jauh dari kesan damai itu? Barulah ketika mereka memperhatikan detail lukisan itu, mereka baru menyadari ada sebuah semak yang tumbuh di celah batu. Dan ternyata pada semak itu ada sebuah sarang burung dengan induk burung yang melindungi anak-anaknya. Di tengah badai dan di tengah-tengah bukit batu, ada kedamaian yang tercipta di dalam sarang burung itu. Damai bukanlah berbicara tentang keadaan tanpa masalah di dalam hidup kita. Damai sebenarnya sedang berbicara tentang sebuah keadaan tenang dan tentram karena kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan di dalam diri seseorang bukanlah soal memiliki banyak pengetahuan agama. Melainkan ketika pengenalan akan Tuhan membimbing seseorang untuk mengasihi Tuhan dan mengubah kehidupannya. Maka seseorang yang memiliki kehadiran Tuhan akan menilai hidup lebih dari sekedar hal-hal jasmani. Oleh karena itu kedamaiannya tidak akan terusik ketika hal-hal buruk menimpa kehidupannya. Karena Tuhanlah yang menjadi dasar dan pengharapan baginya. Nah Yesus tidak mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang menginginkan damai. Melainkan mereka yang membawa damai itu. Seseorang tidak akan bisa membawa damai jika ia tidak memiliki damai. Dan tidak heran ada begitu banyak konflik terjadi dalam kehidupan kita. Karena memang banyak yang tidak memiliki damai di dalam hidupnya. Orang bisa saja beragama namun belum tentu hati dan pikirannya terpusat kepada Tuhan. Jadi jangan bermimpi untuk mendapatkan damai jika kita tidak melatih pikiran dan hati kita untuk memikirkan apa yang baik yang berasal dari Tuhan. Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 7 dan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar semua yang mulia semua yang adil semua yang suci semua yang manis yang sedap didengar yang disebut kebajikan dan patut dipuji pikirkanlah semuanya itu. Jadi disiplinkan pikiran kita, disiplinkan hati kita, temukanlah damai di dalam Tuhan. Jika demikian, maka Tuhan meminta kita untuk menjadi pembawa damai sebagaimana Yesus datang ke dunia untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Bapak. Maka demikian halnya kita dipanggil untuk menghadirkan damai bagi dunia yang kita tinggali ini. Dunia ini sudah terlanjur terluka oleh berbagai macam sifat dosa, hawa nafsu, ego, mementingkan diri sendiri. Ketika kepentingan diri semakin besar, maka semakin besar pula kemungkinan terjadi konflik. Yesus Sang Raja Damai datang untuk menunjukkan apa artinya membawa damai bagi dunia yang terhilang. Maka tidak heran Yesus memanggil kita untuk menyangkal diri. Di tengah dunia yang mementingkan diri. Yesus memanggil kita untuk mengasihi di tengah dunia yang membenci. Yesus memanggil kita untuk membalas kebaikan di tengah dunia yang membalas kejahatan. Yesus memanggil kita untuk menjadi anak-anak Allah di tengah dunia yang ingin menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Mahatma Gandhi, seorang yang sangat mengagumi ajaran Yesus Tuhan kita pernah berkata, Mata ganti mata, hanyalah akan membuat dunia semakin buta. Maka oleh karena itulah kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk menghadirkan damai, meskipun harga yang dibayar mahal. Namun berapapun harga yang harus kita bayar, ingatlah bahwa Sang Raja Damai telah membayarnya di atas kayu salib. Melalui pengampunan dan pengorbanan agar kita belajar apa itu kasih yang mendatangkan damai sejahtera. Jadi berbahagialah mereka yang menemukan damai yang sejati. Dan berbahagialah mereka yang membawa damai itu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Karena ketika orang melihat terang itu, maka mereka akan memuji Bapamu di sorga. Maka selamat menjalani hidup yang berbahagia. Makarius